Game keempat World Championship Magnus Carlsen vs Ian Nepomniachi kembali remis Magnus yang tadi malam berulang tahun ke-31 tidak mampu berbuat apa-apa menghadapi pattern of defense yang dimainkan oleh Ian Nepomniachi Sesudah langkah lanjutan terbaik yakni kuda makan pion, Ian mengusir kuda Kuda kembali dan kuda makan pion Setelah D4, D5 dan gajah D3, gajah D6 kedua belah pihak rokade Magnus kemudian mulai menekan center Tapi C6, benteng E1 dan gajah ke petak F5 Menteri B3 menyerang pion Namun menteri D7 mengorbankan pion D Tapi jika pion diambil, pion makan dan menteri makan, Magnus akan kalah karena Royal Discovery Sebab itu, kuda C3 dimainkan Dan kuda makan kuda Gajah makan, menteri makan, pion makan kuda kembali menyerang pion B6, pertukaran pion sentral Pion makan, lalu menteri B5 Ian mengadu menteri Mengorbankan pion Dan kembali menteri makan pion Dibalas Royal Discovery Karena itu, pion A4 dimainkan Pada langkah E16, Ian Epo menyimpang dari teori dengan memainkan langkah yang belum pernah dimainkan sebelumnya Yaitu pertukaran menteri Pion makan dan A5 Magnus menaruh kuda di petak H4 Lalu G6 Dan pion G4 Setelah kuda D7 Kuda G2 Benteng CD8 Dan Magnus mengorbankan pion Mengadu gajah Gajah makan, kuda makan Benteng makan pion Kuda makan Benteng menyerang pion Tapi Magnus menerbenteng di baris ke 7 Mengancam kuda Kuda F8 Dan kuda skak Raja G7 Kuda kembali skak Raja G8 Dan D5 Tentunya pion tidak bisa diambil Karena forking Jadi pada langkah 27 Ian Epo mulai menggerakkan pion bebas Dia ingin promosi Magnus melakukan skak Raja G7 Kemudian G5 Memperkuat posisi kuda Ian Epo terus mendorong A3 Dan Magnus pada langkah 30 Melakukan pengulangan langkah Kuda skak Raja mundur Kuda skak Raja naik Kuda skak Raja kembali mundur Lalu kuda lagi-lagi skak Dan kedua belah pihak berjabat tangan Remis kembali terjadi Terima kasih telah menonton